Bunglon Panther, Furchifer pardalis, adalah spesies bunglon yang ditemukan di bagian timur dan utara Madagaskar di bioma hutan tropis. Selain itu, telah diperkenalkan Kriunian dan Mauritius. Bunglon Panther tumbuh sepanjang 16-20 cm, 40-51 cm, dengan betina biasanya lebih kecil dari jantan. Dalam bentuk dimorfisme seksual, jantan berwarna lebih cerah daripada betina. Pewarnaan bervariasi menurut lokasi, dan warna yang berbeda pola bunglon Panther biasanya disebut sebagai lokal, yang dinamai berdasarkan lokasi geografis tempat mereka ditemukan bunglon Panther dari area Nosibi, Angkivi, dan Ambanja biasanya berwarna biru cerah, dan bunglon dari Ambilobe, Ansiranana, dan Sambafa berwarna merah, hijau atau jingga, area Maroansetra dan Tamataf menghasilkan terutama spesimen merah. Banyak fase dan pola warna lainnya terjadi di antara dan di dalam wilayah. Betina umumnya tetap coklat dan coklat dengan sedikit warna merah jambu, persik, atau oranya terang, dimanapun mereka ditemukan, tetapi ada sedikit perbedaan dalam pola dan warna di antara fase warna yang berbeda. Seperti semua bunglon, bunglon Panther menunjukkan susunan jari kaki yang khusus. Pada setiap kaki, kelima jari kaki menyatu menjadi kelompok dua dan kelompok tiga, kaki khusus ini memungkinkan bunglon Panther mencengkeram cabang-cabang yang sempit. Setiap jari kaki dilengkapi dengan cakar yang tajam untuk mendapatkan daya cengkeram pada permukaan seperti kulit kayu saat memanjat. Di tungkai depan, terdapat dua jari di sisi luar, distal, setiap kaki dan tiga di sisi dalam, medial. Pada kaki belakang, susunannya terbalik, dua jari kaki menyatu di medial dan tiga distal. Bunglon Macan Kumbang memiliki lidah yang sangat panjang, terkadang lebih panjang dari panjang tubuhnya sendiri, yang mampu mereka keluarkan dengan cepat dari mulut untuk menangkap mangsa. Begitu ujungnya menempel pada mangsanya, ia segera ditarik kembali ke dalam mulut, di mana rahang kuat bunglon Macan menghancurkannya dan dikonsumsi. Politesmida, dari bahasa Yunani poli, banyak, dan desmos, ikatan, adalah ordo kaki seribu terbesar, mengandung sekitar 3.500 spesies, termasuk semua kaki seribu yang dilaporkan menghasilkan hidrogen cyanida. Anggota ordo Politesmida juga dikenal sebagai kaki seribu berpunggung datar, karena pada sebagian besar spesies, setiap segmen tubuh memiliki lunas lateral lebar yang dikenal sebagai paranota. KL ini diproduksi oleh bagian posterior, metazonite, dari setiap cincin tubuh di belakang kolom. Politesmida tidak memiliki mata, dan panjangnya bervariasi dari 3 hingga 130 mm, 0,12 hingga 5,12 inci. Banyak dari spesies yang lebih besar menunjukkan pola warna cerah yang memperingatkan predator dari sekresi beracun mereka. Orang dewasa biasanya memiliki 20 ruas, menghitung kolom sebagai ring pertama dan telson sebagai ring terakhir. Remaja memiliki 7 hingga 19 cincin. Pada spesies dengan 20 ruas biasa, betina dewasa memiliki 31 pasang kaki, tetapi pada jantan dewasa, pasangan kaki ke-8 pasangan kaki pertama dari cincin ke-7, dimodifikasi menjadi sepasang gonopo tunggal, hanya menyisakan 30 sepasang kaki berjalan. Banyak spesies menyimpang dari bentuk tubuh yang khas. Satu penyimpangan yang mencolok dan unik terjadi pada pejantan dewasa dari spesies Aenigmopus alatus, yang memiliki 31 pasang kaki berjalan dan tidak memiliki gonopoda. Kaki seribu ini adalah satu-satunya spesies di infrakles Helminthomorpha tanpa gonopoda. Ayam Golden Passen berasal dari dataran Cina. Ayam ini mempunyai nama lain Crisolophus pictus, termasuk Ordo Galliformes, burung Galinaceous, dan keluarga Pasianidae. Meskipun dari postur tubuhnya mirip dengan burung, namun kita menggolongkan ke dalam jenis ayam. Orang Cina menyebutnya dengan ayam Hong. Sedangkan di Indonesia mengenalnya dengan ayam pegar emas. Walaupun habitat aslinya dingin namun dapat dikembangkan di daerah tropis seperti Indonesia. Ayam ini diyakini dapat mendeteksi adanya getaran seperti gempa. Ayam Passen Golden ini mempunyai keistimewaan bulunya yang berwarna keemasan gold. Ia mempunyai panjang 90-105 cm untuk ayam pegar emas dewasa. Pegar emas mempunyai ekor yang panjang sekitar 2 per 3 total panjang ayam. Pada bagian muka, dagu dan leher berwarna keemasan dengan corak berlapis dan pial berwarna emas. Selain itu bagian punggung berwarna hijau, dada berwarna merah dan bagian punggung dekat sayap berwarna biru. Ayam Golden Passen menjadi salah satu ayam hias yang memiliki keunikan di bagian warna bulunya. Banyak kalangan pecinta ayam hias yang rela merogoko cek untuk mendapatkan ayam hias Golden Passen yang cantik ini. Di Indonesia budidaya ayam pesen sudah banyak dilakukan oleh beberapa masyarakat, khususnya para pecinta ayam hias. Ternak ayam pesen pun cukup mudah dilakukan, karena pemeliharaannya yang cukup mudah dan efektif. Menurut informasi serangga ini di Indonesia dari zaman Belanda sudah ada dengan nama Latin Cipokrania Goliath Grey. Belalang pada umumnya ditujukan sebagai hama yang kerap menyerang tanaman. Tapi tidak untuk serangga satu ini. Belalang yang memiliki nama Latin Cipokrania Goliath Grey ini dapat dipelihara sebagai serangga hias lantaran eksotis memiliki tubuh unik dan warna cantik. Secara fisik, belalang ranting sepintas menyerupai belalang sentadu atau belalang sembah yang memiliki enam kaki, dua antena, dan berwarna hijau. Bedanya, serangga dari keluarga pilih ide itu bertubuh besar dan panjang bisa mencapai 20 cm, belalang ranting tidak menjadi hama yang umumnya menyerang tanaman. Beda dengan jenis belalang yang biasa didapati di pematang sawah dan perkebunan, seperti budidaya jagung. Selain itu, belalang-belalang yang memiliki potensi hama itu memiliki siklus kehidupan yang pendek, yaitu satu bulan dan mempunyai keturunan dengan jumlah banyak. Komodo, Faranus komodoensis, merupakan spesies kadal terbesar yang masih hidup di bumi. Komodo adalah kadal dari keluarga Faranide. Habitat komodo hanya ada di Indonesia, tepatnya di kawasan Taman Nasional Komodo, yang menghuni tiga pulau besar yakni Komodo, Rinca, dan Padar, serta dua pulau kecil yaitu Gilimotang dan Nusa Kode, Nusa Tenggara Timur, NTT. Itu sebabnya komodo menjadi salah satu hewan endemik Indonesia. Ukuran komodo yang sangat besar membuatnya menjadi daya tarik ekowisata. Sayangnya, pada tahun 2021 International Union for Conservation of Nature and Natural Resources, IUCN, memasukkan komodo ke dalam daftar spesies terancam punah. Komodo tidak diketahui keberadaannya sampah perang dunia pertama. Komodo ini sebenarnya adalah spesies kadal yang berevolusi dalam isolasi pulau salam jutaan tahun. Saat ini habitat komodo hanya ada di beberapa kepulauan di Indonesia. Komodo bukan hanya kadal terbesar di dunia, tetapi juga salah satu yang paling agresif dan berbahaya, sangat kuat sehingga mampu menjatuhkan mangsa yang ukurannya berkali-kali ukurannya sendiri. Terima kasih telah menonton video ini dan tunggu video saya selanjutnya. Jangan lupa like, share, dan subscribe.